selamat menikmati memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan seorang diri, namun akan lebih baik jika kita bisa mengajak teman-teman, keluarga ataupun warga untuk melakukannya bersama-sama yang disebut gotong royong disini saya melakukannya bersama dengan teman saya yang bernama Meisha dan Nabila kegiatan pertama yang kami lakukan yaitu memotong rumput dengan menggunakan gunting rumput lalu membersihkan rumput yang sulit dijangkau oleh gunting rumput seperti di sela-sela pinggiran jalan dan di dinding tembok menggunakan pisau selamat menikmati selanjutnya membersihkan rumput dan sampah di sekitar lingkungan tersebut dengan cara menyakunya kegiatan terakhir adalah mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah selamat menikmati selamat menikmati ingat ya semuanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan buanglah sampah pada tempatnya lingkungan yang bersih dan terpelihara memberikan dampak yang positif kepada diri kita sendiri hidup kita akan menjadi lebih nyaman bersih dan sehat jadi marilah kita selalu memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati